nah karena kita sudah berhasil membuat game over maka langkah selanjutnya kita ingin buat supaya pipanya ini jalan ya jadi sampai sini pipanya ini kan langsung muncul di tengah-tengah seperti ini biasanya kan kalau kita main flat fiber pipanya muncul dari kanan gitu ya dari jauh dia jalan-jalan ke kiri terus nah untuk itu kita perlu buat kan yang pertama kita perlu buat script supaya pipanya ini pipanya ini bisa jalan dari kanan ke kiri kemudian di suatu titik misalnya disini ya dia hancur dia hilang gitu misalnya di area ini ya minus 2 dia hilang oke nah untuk itu kita buat script kita beri nama auto move atau move saja juga tidak apa-apa move seperti ini kemudian move nya kita tempel ke pipe nya seperti ini oke nah di dalam kelas move ini kita ingin melakukan atau kita ingin menggeser pipanya supaya geser kiri terus nah untuk itu kita buatkan di dalam update ya di dalam update ini kita ingin menggeser posisi dari pipanya nah untuk posisi kita bisa mengakses transform.position oke nah kita bisa isi dengan posisi barunya atau posisi yang sekarang ditambah sesuatu ya kalau kita ingin mengisi dengan posisi baru kita bisa gunakan sama dengan kemudian kita isi dengan posisi dia saat ini transform.position ditambahkan dengan posisi barunya berapa nah posisi baru kita bisa menggunakan vector3.left karena kita mau gerakin ke kanan kemudian jangan lupa dikalikan dengan time.deltaTime time.deltaTime ini adalah waktu jeda antara frame 1 dengan frame selanjutnya ya sehingga pergerakannya ini nanti bergantung tidak bergantung pada frame yang kita punya jadi walaupun fpsnya 30, 60, 120 pergerakannya akan sama seperti itu ya jadi jangan lupa teman-teman tambahkan delta time ini seperti itu ya nah jadi ketika ini kita coba play nah pipanya akan otomatis jalan nah kemudian ini kan untuk membuat pipanya jalan ya nah di bawahnya kita akan cek jika posisi transform.position.x ya posisi dari pipanya ini sudah lebih kecil atau sama dengan min 2 efek itu artinya float ya 2 float maka kita mau hancurkan si pipanya jadi kita gunakan destroy game object seperti ini kita mau menghancurkan si pipanya ketika posisinya sudah lebih kecil daripada minus 2 oke jadi kita coba play dan kita lihat ketika dia melewati minus 2 dia hilang pipanya seperti itu ya jadi ini digunakan untuk membuat pipanya jalan dan menghancurkan pipa ketika sudah sampai minus 2 oke nah selanjutnya kita ingin membuat pipa ini muncul terus nih spawn terus dan pada posisi tertentu oke untuk itu kita buat di dalam game manager seperti ini nah di dalam game manager ini ketika dia memulai game nya ya kita pengen nge-spawn si obstacle nya eh sorry bukan obstacle ya si pipe nya si pipe ini ya oke nah untuk itu kita butuh cetakan atau kita butuh blueprint apa sih yang mau kita spawn gitu ya nah disini kita buatkan public game object namanya adalah pipe prefab seperti ini nah prefab ini adalah game object yang disimpan ke dalam aset teman-teman ya nah untuk itu kita buatkan satu folder baru dengan nama prefabs kemudian si pipe ini kita bisa masukkan ke dalam folder prefab nah karena pipanya saya mau muncul dari agak jauh misalnya dari sini dari x3 nih ya maka digeser dulu pipanya agak jauh kemudian kita drag and drop ke dalam folder prefabs gitu nah kemudian pipa yang ini kita bisa delete sekarang nah sekarang pipa yang muncul itu bergantung pada game manager yang kita punya nih sekarang oke jadi pipa prefabnya kita drag and drop ke dalam game manager ini ada slot type prefab ya kita bisa masukkan ke dalam situ sehingga ketika kita start eh start game ya kita juga akan melakukan spawn jadi kita spawn pipe seperti ini nah ini funksinya belum ada kita buatkan di bawahnya ya private atau public aja ya public void spawn pipe nah di dalamnya kita ingin mencetak atau spawn si prefab tadi ke dalam scene yang kita punya nah kita bisa menggunakan function namanya instantiate instantiate di dalamnya adalah kita ingin isi dengan prefab ini pipe prefab ini saya copy saja seperti ini oke jadi setiap kali start game selain fase game nya itu gameplay kita juga mau spawn pipe ya pipa nya gitu oke jadi kalau kita play oke ini saya klik nah ketika di start pipa nya baru muncul di sebelah kanan tadi ya nah tapi masalahnya adalah pipa nya ini cuma muncul sekali doang gitu ya nah sehingga kita perlu cara gimana supaya pipa nya ini muncul terus nah salah satu caranya adalah dengan kita spawn pipe nya setiap kali pipe nya dihancurkan jadi pada atau jangan sampai jangan hancur ya misalnya ketika player nya sudah mendapatkan point atau melewati pipa nya kita bisa melakukan spawn untuk pipa yang baru sekian untuk sesi kali ini sampai ketemu di sesi berikutnya kemudian 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 Terima kasih.